Minta ilmu sama Pak Emil tentang generasi muda Ini bagus banget pas kemarin saya dapatkan insight dari beliau Saya bilang, Pak Emil, kalau gitu boleh gak? Ini jadi program buat saya Jadi beliau adalah bintang tangan pertama saya Raffi Ahmad sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan Generasi muda dan pekerja seni Bikin acara kayak gitu sebenernya fine-fine aja Gue gak ada masalah dengan itu Tapi yang menjadi masalah karena dia mendadak Ngundang Ridwan Kamil ke acara itu Aslon yang didukung sama Kim Plus di Jawa Tengah Pakai bawa-bawa nama institusi kepolisian Untuk bagi-bagiin bansos tapi disuruh nyoblos Ahmad Lutfi Ternyata yang di Jakarta juga samaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bakri, Niki, kita dari PP Polri Ini adalah simpati atau utusanipun Pak Lutfi Mantan Kapolda Jateng Maka nyansai wu Pak Bakri Di sekeluarga Nyuntulung tanggal titul ikur November Nomor dua Nomor dua Pak Lutfi Ampun kesupain ya Ini agenda pertama saya juga Termasuk agenda pertama Untuk langsung tulung sama masyarakat generasi muda Sebagai utusan khusus presiden Pembinaan generasi muda dan pekerja seni Dan ini baru pertama kalinya Menyapa langsung Dan ini bukan kampanye Jadi biar tahu dulu Ini bukan kampanye ya Ini bukan kampanye Ini diskusi kepada generasi muda Karena yang kita tahu sekarang Banyak generasi muda yang galau Galau karena mental health Galau karena generasi sandwich Galau karena workspace yang memang udah mulai agak-agak Wah susah Terutama lapangan pengejaan Saya minta ilmu sama Pak Emil Tentang generasi muda Ini bagus banget Pas kemarin saya dapatkan insight dari beliau Saya bilang Pak Emil Kalau gitu boleh gak Ini jadi problem buat saya Jadi beliau adalah bintang tanggal pertama saya Raffi Ahmad sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan Generasi muda dan pekerja seni Bikin acara kayak gitu sebenarnya fine-fine aja Gue gak ada masalah dengan itu Tapi yang menjadi masalah Karena dia mendadak Ngundang Rituan Kamil ke acara itu Raffi Ahmad itu status dan posisinya adalah pejabat aktif Ngapain dia ngundang Rituan Kamil di sana Itu gak boleh Mau apapun alasannya Karena RK itu gak ada hubungannya sama sekali Dengan konsep acara itu Menurut gue Justru lebih cocok Bang Dul yang diundang ke sana Karena dia emang dulu pekerja seni Jadi pasti lebih paham dengan seni Ditambah dia bilang itu bukan acara kampanye Melainkan diskusi Ya kalau emang mau diskusi sesuai job desknya dia Ya undang sekalian Bang Dul Kenapa gak diundang? Karena sejatinya acara itu justru lebih kelihatan Seperti kampanye terselubung buat Rituan Kamil Kalau dipaksa bilang itu bukan kampanye Emangnya Rituan Kamil termasuk generasi muda yang harus dibina Umurnya dia tuh 53 tahun Udah tuwir Bukan generasi muda lagi Terus apakah Rituan Kamil pekerja seni? Bukan juga Dia itu politikus oportunis Di mana ada makanan dia nemplok di sana Makanya dari Jawa Barat dia nyebrang ke Jakarta Karena menurut dia di Jakarta ada makanan yang enak Jadi gak nyambung banget kalau Rituan Kamil hadir di situ Karena gak mewakili siapapun Ini kalau bicara soal konteks acara musik ya Kecuali kalau emang acara itu adalah soft campaign Buat Rituan Kamil dari Raffi Ahmad Itulah yang cerita Tapi itulah masalahnya Karena seorang pejabat aktif gak boleh ikutan berkampanye Kalau dia mau ikutan berkampanye Dia harus off-in dulu statusnya sebagai pejabat Jangan seenaknya pakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi Bener dong? Raffi Ahmad bikin acara musik di sana Pakai duit siapa? Emang pakai duit dia? Kalau pakai duit negara Itu kan duit seluruh rakyat Indonesia Kenapa dipakai untuk kepentingan pribadinya Rituan Kamil? Jangan mentang-mentang elektabilitasnya menurun Jadinya semua aturan ditabrak Lagipula kalau rating dan elektabilitasnya menurun Ya wajar Karena warga Jakarta emang gak suka dia Dan gak butuh dia untuk ada di Jakarta Kenapa harus dipaksa? Sama aja kayak lu naksir sama cewek Tapi cewek itu gak suka sama lu Masa lu harus paksa dia? Harusan lu sadar diri Siapa tau emang elunya jelek dan bau ketek Ya gak? Apalagi kalau ternyata Lu punya jejak digital pernah ngata-ngatain cewek itu Masa abis lu kata-katain Terus lu jilat lagi dengan bilang Lu adalah pujaan hatiku Cintaku, matahariku, belahan jiwaku, dan lain-lainnya Mana percaya ceweknya? Dan hal itu terbukti dengan video opini dari penonton yang hadir disana Mereka kesalinah bukan karena Ridwan Kamil Tapi karena artisnya Jadi lu kesini mau nonton Apa nih? Nonton Fiera? Nonton Fiera Nah ini kan ada Ada Ridwan Kamil Ada Ridwan Kamil Tapi amat Acara gini ngaruh gak sih Terhadap pilihan politik lu? Mungkin Mungkin orang-orang ngaruh Tonton gue gak ternyata sih Bukan terlalu ngaruh Berarti kesini lu bukan karena Ridwan Kamil ya dia? Bukan Gue baru tau dari Ridwan Kamil disini Nah lu dateng ke sini Bikin melihat siapa artisnya atau RK-nya? Artisnya Artisnya? Oh berarti bukan karena RK-nya tapi artisnya? Ya itu ke belakangan Kenapa? Itu ke belakangan Karena artisnya? Iya Karena ngeliat ini nyok ya Bukan ngeliat yang lain Kalau untuk acara musiknya saya setuju Tapi ke lutut Secara pidatonya Mungkin terhubung ya Saya kurang tau juga ya Nah apa kesini berarti mau lihat Ridwan Kamilnya atau artisnya? Musiknya? Iya Bukan Ridwan Kamil ya? Bukan Ridwan Kamil ya Karena saya taunya disini tempat ajang musik Berarti acara begini gak mempengaruhi pilihan politik abang ya? Enggak, gak pengaruh Kalau saya warga Jakarta juga Ya gak pengaruh juga ya Sebenernya Pas abis ngeliat video itu tuh Gue jadi bingung Bingung Mau sedih Kesel Atau ngakak? Sedihnya Kenapa dia gak nyadar? Udah tau gak ada yang suka Kenapa masih maksa? Keselnya Karena keliatan banget semua aturan ditabrak Demi dapetin simpati publik buat milih dia Dan ngakaknya Karena udah capek-capek Pake lip gloss biar glowing Muka dipoles sampe bersinar Tetep aja gak ada yang peduli Tapi Dengan kondisi itu Gue jadi makin yakin Dengan hasil riset gue kemarin Tentang populasi Jakarta Yang didominasi Gen Z Sama milenial Yang tipikalnya itu Apa adanya? Kalau suka Mereka ngomong suka Kalau enggak Mereka bakalan to the point Bilang gak suka Karena Basicnya mereka itu Melek teknologi Tau dimana Dan bagaimana Mencari informasi yang benar Jadi gak gampang tergiring Dengan pengalihan isu Yang seringkali Memutar balikan fakta Walaupun Sebenernya Gue pengen Generasi diatasnya juga kayak gitu Tapi agak susah juga Karena mereka Kebanyakan Udah males Untuk belajar Supaya bisa menikmati Teknologi zaman sekarang Ataupun Beradaptasi dengan Vibes Anak-anak muda sekarang Eh bentar Kok jadi makin melebar jauh Dari video Raffi Ahmad tadi Pokoknya Yang dilakuin Raffi Ahmad Kalau dia beneran Pake duit negara Itu salah Karena dia Menyalahgunakan jabatannya Sebagai Utusan khusus Bla 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 Ya gue gak tau lah Namanya itu Tapi tetep aja Gak ada yang peduli Dengan kehadiran Litwan Kamil disana Apel